Terima kasih Mengikuti kemauan Tuhan Mengikuti kehendak Tuhan Saya ulangi Hari ini kita akan belajar Bagaimana kita tetap setia Kita tetap tegun Untuk mengikuti Apa kemauan Tuhan Apa kehendak Tuhan Dalam hidup ini Ternyata Saya menemukan dalam hidup ini Saya percaya Kalau saya ungkap Saya ungkapkan ini Surah-surah pasti setuju Ternyata saudara Hal yang paling sulit Dalam hidup kita Saya ulangi Hal yang paling sulit Dalam hidup kita Itu bukan berdoa Bukan baca Alkitab Bukan Memberi persembahan Bukan Ternyata hal yang paling sulit Dalam hidup kita Adalah Memilih Untuk mengikuti Kemauan Tuhan Mengikuti kehendak Tuhan Betul atau tidak Dan itu fakta Dalam hidup ini Kenapa? Karena yang namanya manusia Sangat beda dengan binatang Manusia ini Terlalu banyak Keinginannya Ayo ngaku Betul atau tidak Yang namanya manusia ini Terlalu banyak Keinginannya Sehingga Ayo ngaku jujur Seringga Diri kita ini Bingung Dengan diri kita sendiri Loh kok bisa Masa ada orang Bisa bingung dengan dirinya sendiri Saya ingatkan ya Supaya gak lupa Ketika Kita Terlalu banyak Pilihan Sampai kita Bingung sendiri Memilih yang mana Ini anak saya dari Lampung Bilang betul Itulah manusia Maaf Jangan tersinggung Tapi kalau binatang Itu gak punya Pilihan lain Sebab binatang itu Hanya punya Satu pilihan Pernah gak merenuh Menu Makanan mereka Dari mereka Lahir bisa makan Sampai mereka Kita makan Ngerti ya Menu mereka Ya itu Repot gak Kalau binatang Menu makanannya Ganti-ganti Kayak kita Eh gak bisa Bayangkan itu Maka itu Kalau saya pakai Istilah ini Hampir Tidak ada Binatang Yang bisa jatuh Dalam dosa Jawab mikir Loh kok bisa Kenapa Bisa Tidak berjatuh Dalam dosa Ya karena Gak punya pilihan Ini cuma Intermesu aja Betul Ini ada yang Ngoment Makasih Betul Tapi saya gak tahu Siapa ini Ayub Vincentius Ya Coba Ini Ini Intermesu aja Karena Saya suka Belajarnya Sepertinya Maaf Kan sekarang Banyak orang Punya binatang Peliharaan Ya Bisa anjing Bisa kucing Kadang-kadang Bawa iguana Itu lho Yang gede Itu lho Ya Dipeluk Ditaruh Bundanya Nah misalnya Ada orang Yang Punya binatang Peliharaan Binatang Kesayangannya Dibawa Ke mal Atau dibawa Ke supermarket Lucu gak Kalau kita tanya Kamu mau Mau milih apa Kamu mau beli apa Berarti maksudnya Gak ada Mereka gak Tertarik Dengan yang lain-lain Pokoknya Kalau mereka Sudah ketemu Makanannya Kesukaannya Ya sudah itu Gak pernah Maaf Saya Beri ilustrasi Maaf ini ya Siapa Pernah Coba Ngecek Coba Menghitung Berapa Hari Kita Yang namanya Manusia ini Bisa Menikmati Dengan Suka cita Menu Yang sama Saya Pernah Ngukur Cukup Tiga hari Hari keempat Dikasih menu Yang sama Saya Nolak Loh betul gak Itu manusia Maka itu Suami-suami ya Yang suka Rewel Suka Menuntut Istrinya Harus Ganti Masakan Tiap Hari Saya Pesan Kepada Istri-istri Yang Suamimu Bawel Cerewet Seperti itu Mulai Besok Suruh Dia belanja Sendiri Masak Sendiri Lihat 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 aja Dia ribut Ngerti ya Maaf Ini Nah Itulah Manusia Karena Dalam Hidup Kita Punya Banyak Pilihan Sulit Untuk Kita Mau tekun Mengikuti Gendak Tuhan Kemauan Tuhan Maka itu Kita belajar Hari ini Anak-anak Maaf ya Anak-anak Yang ikut Belajar Dengan Opa Hari ini Kalian Dengar Dalam Satu Keluarga Yang Punya Beberapa Anak Ya Sudara Perhatikan Pasti Ada Anak-anak Yang Sikapnya Itu Nuruh Gak Banyak Pilihan Gak Banyak Tuntutan Dikasih Apa Saja Terima Kasih Ya Tapi Ada Entah Kakaknya Atau Adiknya Aduh Bawelnya Rewelnya Mungkin Kayak Bapaknya Maaf Minta Ini Dikasih Gak Cocok Pilihannya Terlalu Banyak Apalagi Ingat Ya Opa Ngajar Kalian Apalagi Kalau Kalian Ketemu Temanmu Temanmu Bisa Punya Ini Temanmu Bisa Punya Itu Terus Kamu Pulang Bilang Bapak Mamamu Temanmu Baru Punya Ini Nah Jangan Hidup Seperti Itu Ya Jangan Hidup Seperti Itu Hiduplah Di Dalam Ketaatan Kepada Tuhan Jadi Tolong Simpan Kalimat Ini Orang Yang Berbahagia Di Dunia Bukan Orang Yang Punya Banyak Duit Bukan Orang Yang Begini Tolong Jadat Orang Yang Berbahagia Di Dunia Adalah Orang Yang Senantiasa Bisa Mengucap Syukur Apapun Keadaannya Maka itu Kitab Filipi Itu Kitab Sukacita Dan Paling Banyak Di Dalamnya Ada firman Mengucap Syukurlah Senantiasa Artinya Terus Menerus Jadi Jadi Kalau Kita Hidup Ini Orang Jawa Bila Bisa Nerimo Ya Sudahlah Apa Adanya Tidur Di Ruang Ber AC Puji Tuhan Enggak ada AC Puji Tuhan Juga Enggak Ngomel Naik Mobil Ada AC Baik Enggak ada AC Ya tetap Naik Mau Kemana Ucap Syukur Untuk Apa Saja Kalau Makanan Enggak Bisa Seenak Yang Kita Inginkan Ucapkan Syukur Yang Penting Bisa Makan Itu Cara Kita Hidup Nah Kalau Saudara Dan Saya Bisa Hidup Seperti Itu Dengar Kalimati Setiap Manusia Yang Bisa Hidup Penuh Dengan Ucapan Syukur Dan Menerima Apa Yang Ada Tolong Catat Orang Itu Enggak Bisa Diganggu Polisi Kunyuk Tau Kunyuk Orang Seperti Itu Tidak Bisa Diganggu Oleh Setan Kenapa Karena Orang Itu Tidak Punya Pilihan Dia Yang Ikuti Apa Pilihan Tuhan Dia Yang Ikuti Apa Kemauan Tuhan Ini Ini Ada Pendeta Surabaya Memberi Istilah Bahasa Jawa Nerimo Eng Pandum Nerimo Itu Menerima Eng Pandum Itu Apa Yang Disediakan Disediakan Apa Saja Asal Itu Baik Terima Maka Orang Yang Bisa Nerimo Eng Pandum Orang Itu Pasti Tidak Punya Masalah Di Hidup Sendiri Dan Orang Yang Bisa Mengucap Syukur Menerima Apa Yang Ada Orang Itu Tidak Akan Bisa Bermasalah Dengan Siapapun Coba Renungkan Kalau Hidup Ini Penuh Masalah Karena Orang Itu Suka Menuntut Hidup Yang Penuh Tuntutan Itu Akan Membuat Dirinya Menderita Coba Renungkan Kalimat Orang Yang Hidup Penuh Dengan Tuntutan Selalu Menuntut Harus Begini Harus Begitu Sedara Maka Orang Itu Akan Punya Banyak Masalah Dalam Dirinya Nah Celakanya Orang Seperti Itu Dia Tidak Hanya Bermasalah Dengan Dirinya Maka Dia Akan Bermasalah Dengan Setiap Orang Yang Ada Di Sekitarnya Maaf Ya Warga Binaan Saya Bisa Membayangkan Karena Saya Sering Pelayanan Ke Penjara Satu Ruangan Kecil Diisi Melampaui Kapasitas Saya Bisa Bayangkan Itu Susah Dan Tersiksa Sekar Sampai Untuk Tidur Pun Menyelonjurkan Kaki Tidak Bisa Karena Ruangan Itu Penuh Anak-anak Tuhan Maaf Seandainya Entah Karena Alasan Apa Di Tempat Suara Tinggal Mungkin Tidak Ada Ruangan Ruangan Lagi Selalu Kelebihan Kapasitas Tuhan Tolong Pemerintah Kami Dan Ini Tugas Gereja Saya Enggak Setuju Ruangan Lapas Diperbesar Yang Betul Adalah Mari Gereja Kita Berbuat Sesuatu Supaya Enggak Ada Lagi Orang Yang Masuk Kan Gitu Lebih Baik Daripada Kita Menambahi Ruangan Karena Kalau Kita Menambahi Ruangan Berarti Kita Memberi Kesempatan Setan Merusak Manusia Supaya Dimasukkan Ke penjara Lagi Maaf Saya Ngomong Nah Bagi Saudara Yang Harus Dengan Terpaksa Tinggal Di ruangan Sesempit Itu Dengan Berapa Banyak Orang Belajar Firman Sudahlah Bersyukur Saya Sering Ngomong Gini Maaf Jangan Marah Jangan Marah Tapi Harus Belajar Yang Tidur Itu Kan Matanya Bukan Badanya Maaf Ya Enak Ajo Ngomong Begitu Pak Daniel Serius Darah Saya Sering Pergi Dengan Banyak Orang Mereka Itu Pasti Akan Nenang Lihat Saya Saya Itu Diberi Tempat Untuk Tidur Seenak Apa Dan Setidak Enak Apa Maka Rombongan Saya Pasti Akan Nenang Saya Ini Gampang Tidur Karena Saya Punya Prinsip Yang Tidur Itu Kan Matanya Asal Bisa Merem Ayo Ngucap Syukur Maka Tidak Ada Yang Menyulitkan Hidup Kita Betul Tidak Ini Dari Surabaya Ada Komen Ada Orang Yang Mensyukuri Apa Yang Dia Punya Ada Lagi Yang Selalu Mencari Apa Yang Dia Belum Punya Nah Yang Kedua Ini Selalu Iri Dengan Yang Pertama Betul Jadi Orang Yang Suka Menuntut Yang Tidak Bisa Bersyukur Orang Yang Tidak Tau Berterima Kasih Itu Orang Paling Capek Sedulia Nah Begitu Pula Suami Istri Kalau Hidup Suami Tidak Ada Tuntutan Apa Apa Kepada Istrinya Kalau Hidup Istri Tidak Ada Tuntutan Apa Terhadap Suaminya Kalau Anak Anak Tidak Ada Tuntutan Apa Apa Terhadap Orang Tuanya Kalau Tetangga Dengan Tetangga Tidak Ada Tuntutan Apa Apa Terhadap Tetangganya Sudara Hidup Ini Luar Biasa Itu Tadi Suara Cucuk Saya Ikut Belajar Dia Enak Ya Kalau Hidup Seperti Itu Sudara Betul Menerima Yang Pandum Tadi Apa Yang Disediakan Ucapkan Syukur Jangan Cari Yang Tidak Ada Yang Ada Di Depan Kita Kita Pakai Apa Adanya Sungguh Itulah Tuhan Kita Yang Mengajar Kita Sehingga Setan Tidak Punya Kesempatan Untuk Menjatuhkan Kita Sudara Dalam Hidup Ini Ya Dalam Hidup Ini Belajar Seperti Abram Ya Ini Saya akan Berikan Tiga Contoh Nanti Surah Kita Di Alkitab Yang Hidupnya Selalu Mengikuti Keinginan Tuhan Hidupnya Selalu Mengikuti Kehendak Tuhan Ternyata Orang-orang Seperti itu Mereka Paling Bahagia Sedunia Dan Yang Lebih Penting Lagi Setan Tidak Bisa Mengganggu Orang Yang Selalu Mengucap Syukur Dengan Apa Yang Ada Renungkan Kalimat Karena Tidak Ada Yang Dituntut Punya Baju Segini Ya Sudah Makan Cuma Segini Ya Sudah Nah Itu Hidup Yang Enak Sekali Jadi Jangan Marah Kalau Ada Orang Yang Sering Jatuh Dalam Dosa Itu Artinya Dia Hidup Terlalu Banyak Tuntutan Ketika Tuntutannya Tidak Dipenuhi Dengar Ketika Tuntutan Itu Enggak Bisa Dipenuhi Pasti Dia Akan Ribut Dengan Orang Yang Terdekat Dengan Dia Loh Kenapa Karena Orang Yang Tuntutannya Enggak Bisa Dipenuhi Itu Dia Sedang Untuk Orang Di Sekitarnya Untuk Ngerjakan Apa yang Dia inginkan Yang Dia Tuntut Coba Renungkan Ini Karena Yang Dia Tuntut Tidak Bisa Memenuhi Keinginannya Maka Dia Marah Ini Orang Paling Jahat Saudara Loh Kenapa Karena Dia Sendiri Tidak 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 Menuhi Yang Dia Inginkan Kenapa Dia Harus Marah Kepada Orang Lain Yang Belum Tentu Orang Itu Juga Bisa memenuhinya Ini dari Timor Leste Ada kiriman Indonesia Modern Bible Maka dari 1 Timotis 6 Et 8 Maka asalkan Memiliki Makanan dan pakaian Kita akan cukup Dengan itu Terjumat barunya Asal ada makanan dan pakaian Cukuplah Puji Tuhan Kalau hidup kita mengenapi 1 Timotis 6 et 8 Percayalah Setan tidak akan bisa Mampir ke hidup kita Kenapa Mampir aja yang gak bisa Karena gak ditemukan apa yang dia cari Setan selalu mencari Tolong dicatat dan simpan Setan selalu mencari Sebuah sikap Seorang manusia Yang selalu menuntut Harus begini Harus begitu Dari karu hadir Mencua-cua Maka kalau setan tahu Saudara dan saya Tidak pernah punya Tuntutan apa-apa Dalam hidup Karena selalu mengucap syukur Tolong disimpan fakta ini Setan gak bisa Mampir ke hidup kita Karena setan tidak menemukan Apa yang kita Yang bisa diganggu mereka Nah kalau hidup seperti itu aman Apapun Yang orang Yang suara-suara kita buat Yang ada di sekitar kita Termasuk suami istri Termasuk anak-anak dengan orang tua Termasuk Teman satu sel Maaf Kita kalau gak punya Tuntutan apa-apa Ya sudah Aduh memang saya tahu Makanan Dilapas itu Ya pasti gak enak Kalau enak namanya Restoran Maaf ya saudara Maka itu belajar Ngucap syukur Kalau misalnya Keluarga saudara Belum sempat kirim Apa-apa Sehingga saudara gak bisa Beli apa-apa Sudahlah Asal ada makanan Dan pakaian Cukuplah Ini ada lagi Yang dari Surabaya Kalau Nrimo Impandum Setan orang dulik Maka setan gak bisa Nyentuh Hidup kita Betul sekali Wih Hebat sekali ya Bapak kita di surga Memberikan Kebenaran ini Sungguh Rumah tangga bahagia Kalau suami gak Menutup istrinya Istri gak menutup suaminya Ini cuma intermesus aja Kalau toh Ada suami istri Profesinya Kebetulan Sama-sama Jaksa Lucu gak Kalau dua Jaksa Yang tinggal Serumah ini Saling tuntut Menuntut Gak lucu Jadi Ayo Mulai hari ini Kita belajar Untuk Selalu Mengucap syukur Nah Saya beri contoh Abram Waktu dia Mendengar suara Yahweh Tuhan Di kejadian 12 Ayat 1 Untuk pergi Meninggalkan Negerinya Meninggalkan rumah Orang tuanya Saudara Abram belum kenal Siapa yang ngajak Bicarain Itu buat saya Suatu contoh hidup Yang luar biasa Saya ulangi Abram Belum Abram Itu Taatnya Luar biasa Setia Mengikuti Apa kemauan Tuhan Tapi Masalahnya Abram Itu Belum Kenal Hari itu Yang ngajak Ngomongi Itu siapa Dia Belum Tahu Nah Ini Pelajaran Yang Sangat Luar biasa Coba Renungkan Kita Disuruh Seseorang Yang kita Kenal Tapi Permintaannya Itu gak Masuk Aka Tinggalkan Negerimu Tinggalkan Rumah Orang tuamu Pergi Ke suatu Tempat Yang belum Tahu Dan gak Sendiri Ajak Keluargamu Abram Ajak Sarah Istrinya Abram Ajak Lot Keluarga Kemenakannya Sudara Renungkan Kalau Diajak Untuk Makan Gratis Ayo Tapi Ini Diajak Oleh Satu Pribadi Yang Abram Belum Kenal Dan Ajakannya Enggak Tanggung Tanggung Istilah Jawa Bila Bedol Deso Jadi Cabot Dari Akarnya Dan Pindah Ketempat Lain Dan Ya Wai Tuhan Yang Ngajak Bicara Abram Hari Itu Belum Tahu Siapa Ini Orang Dan Mau Kemana Sudara Bayangkan Abram Nurud Dalam Nama Yesus Dari Pelajaran Hari Ini Kita Harus Belajar Seperti Abram Saya Cuma Memberi Kesaksian Karena Banyak Yang Sering Ikuti Sumsah Hari-hari Terakhir Ini Yang Tahu Dulu Saya Takut Menikah Lu Kenapa Karena Saya Sadar Pelayanan Saya Pelayanan Saya Itu Dari Dulu Panggilan Tuhan Bukan Ketempat Tempat Yang Nyaman Saya Sejak Awal Pelayanan Itu Sudah Dibawa Tuhan Ke Desa-desa Ke Pedalaman Keluar Jawa Ke Pulau-pulau Saya Tidak Milih Yaudah Karena Dari Pertama Saya Bukan Pelayanan Di Kota Di Luar Negeri Tapi Di Desa-desa Di Pedalaman Ternyata Itu Jadi Kesukaan Nah Saudara Tahu Maaf Ya Akhirnya Sejadi Kebiasaan Yang Pergi Kali Ini Ada Yang Tanya Karena Saya Bawa Tem Jadi Bapak Ini Keliling Maaf Ya Karena Dari Lampung Ada Yang Ikuti Lampung Lalu Ke Palembang Palembang Kelahat Lahat Muara Enim Ketanjung Enim Maaf Nanti Ini Mau Ke Palembang Lagi Besok Ke Surabaya Orang Ini Baru Tahu Kalau Tiketnya Itu Saya Bayar Sendiri Dan Saya Tidak Bayar Tiket Untuk Dirinya Sendiri Yang Saya Bayari Juga Orang Itu Kaget Karena Dia Baru Kenal Saya Saya Bilang Loh Nggak Usah Kaget Pelayanan Seperti Ini Saya Sudah Kerjakan Hampir 49 Tahun Dan Saya Tidak Pernah Bangkrut Maka Tadi Yang Dari Balik Bapan Melihat Betul Iya Ini Luar Biasa Sudah Oh Lepas Tegal Sudah Izin Mundur Oke Tuhan Memberkati Ya Karena Jamnya Maaf Tadi Saya Terlambat Karena Tadi Saya Harus Ngisi Kotbah Untuk Gereja Di Medan Tadi Saya Terlambat Maafkan Saya Oke Dari Tegal Selamat Melakukan Tanggung jawab Sudara Puji Tuhan Nah Saya Takut Menikah Sudara Kenapa Siapa Si Mau Jadi Istri Yang Suka Diajak Miskin Mana Ada Perempuan Seperti Itu Apalagi Waktu Itu Saya Kalau Keliling Kemana Mana Pelayanan Di Desa Desa Yang Pedal Tidak Sedikit Jemaat Itu Ngeluh Karena Melihat Ibu Gembala Yang Tidak Menjadi Contoh Aduh Saya Melihat Banyak Begitu Saya Makin Takut Menikah Saya Bilang Tuhan Lebih Biasa Tidak Menikah Daripada Pekerjaan Merusak Gara Saya Salah Pilih Istri Tapi Tuhan Tahu Saya Membutuhkan Seorang Istri Nah Akhirnya Tuhan Ketemukan Saya Tapi Tidak Tanggung Tanggung Istri Saya Ini Warga Negara Kanada Jadi Saya Ketemu Dia Di Kanada Karena Kakaknya Itu Gembala Dan Undang Saya Untuk Retreat Di Jumatnya Dan Setelah Tuhan Memberikan Kepastian Bahwa Dia Itu Istri Saya Saya Cuma Minta Satu Oh Ini Kemenakan Istri Saya Dari Toronto Ikut Gabung Dia Bilang Siapa Diawas Kamu Ya Only My Beloved Ant Jadi Istri Saya Itu Disebut Kemenakan Saya Tante Kesayangannya Betul Luar Biasa Nah Ketika Tuhan Sudah Sudah Jelas Bicara Kepada Saya Dia Itu Istrimu Saya Cuma Memberi Sarat Satu Kepada Dia Kalau Memang Kita Ini Tuhan Yang Pertemukan Saya Akan Ajak Balik Kamu Ke Indonesia Jadi Dia Itu Sekeluarga Besar Sudah Pindah Ke Kanada Berapa Puruh Tahun Yang Lalu Mikir Sudara Yang Di Indonesia Belum Tentu Mau Betul Hidup Ngajak Hidup Seperti Saya Ini Oke Nah Terus Saya Bila Tapi Kalau Kamu Balik Ke Indonesia Ikut Ke Papuan Nah Ini Berapa Teman-teman Baik Saya Ngawur Raja Koden Ini Loh Ngawur Ya Habis Mau Bagaimana Lagi Karena Tuhan Berikan Dia Sebagai Istri Saya Maka Saya Beri Kesempatan Tiga Bulan Untuk Berdoa Nah Saya Ngomongin Istri Saya Di 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 Instagram Saya Beri Kesempatan Tiga Bulan Berdoa Maaf Dalam Hati Mudah-mudahan Tidak Mau Mudah-mudahan Gak Mau Itu Hati Saya Saya Kaget Setelah Tiga Bulan Dia Menjawab Oke Aku Siap Ikut Ke Papua Sebenarnya Kami Tinggal Di Nabiri Jangan Bayangkan Nabiri Itu Kota Sebesar Apa Begini Sajalah Rumah Yang Kami Tempati Sejak Tahun 94 1 September Sampai Hari ini Gak Ada Nomor Rumah Sekecil Apa Itu Nabiri Terus Lampu Lalu Lintas Cuma Ada Dua Keren Jadi Jangan Tanya Mol Gak Ada Itu Loh Maka Itu Istri Saya Luar Biasa Sekarang Orang Orang Tahu Betapa Hebat Dia Oh Inilah Waktu Loh Ngaku Ngadir Juga Orang Yang Mau Hidup Taat Kepada Tuhan Ngikuti Kemauan Apalagi Selama Pandemik Ini Sudara Istri Saya Itu Di Nabiri Sejak Maret 2020 Sampai Hari Ini Gak Keluar Bayangkan Hebat Maka Itu Saya Ingin Katakan Kepada Pria Pria Kalau Cari Jodoh Jangan Terjenggung Carilah Istri Yang Bisa Diajak Miskin Dan Gak Ngomel Pasti Kau Panjang Umur Maaf Dan Itu Betul Aduh Tuhan Terima Kasih Ini Anak Saya So sweet Papa dan Mama Memang Begitu Ini Ada Komen Dari Surabaya Jaman Ini Juga Mana Ada Pak Pendeta Gadis Yang Mau Dijadikan Istri Tapi Tetap Susah Jadi Salud Pak Pendeta Hebat Betul Puji Tuhan Untuk Itu Luar Biasa Ini Ada Yang Komen Pak Pendeta Susah Stock Masih Ada Jangan Surabaya Ada Percaya Itu Oke Jadi Intermesus Saya Begini Saya Saja Yang Tidak Mau Menikah Tuhan Nikahkan Apalagi Yang Pengen Tunggu Jangan Milih Sendiri Kamu Oke Kembali Pada Abram Jadi Abram Itu Tidak Punya Pilihan Maka Maka Itu Ketika Dia Ketika Tuhan Tahu Dia Tidak Punya Pilihan Gampang Tuhan Menyuruh Dia Betul Ya Saudara Wah Itu Hebat Sekali Kalau Kita Oh Ini Anak Saya Deryl Sudah Bapak Mama Ya Mereka Anak Saya Tahu Bagaimana Hidup Kami Jadi Yang Paling Susah Untuk Taat Dan Mengikuti Keinginan Tuhan Kehendak Tuhan Kemauan Tuhan Adalah Murid Tuhan Yesus Yang Terlalu Banyak Punya Pilihan Bingung Sendiri Dia Jadi Kesimpulannya Tuhan Akan Selalu Menuntun Memimpin Mengajak Jalan Kalau Dia Menemukan Kita Tidak Punya Pilihan Itu Gampang Nurul Suruh Kesana Oke Mana Lagi Sana Oke Kesitu Oke Kan Gampang Tapi Kalau Banyak Maunya Dengar Ya Doa Puasalah Sampai Kurus Kering Yang Permintanya Tuhan Nyatakan Gendak Mu Kepadaku Jangan Jangan Lagi Tuhan Lagi Sini Termesok Kalau Malekat Malekat Tahu Ada Murid Yesus Doa Puas Saya Tahu Gendak Tuhan Tapi Di Dalam Dirinya Terlalu Banyak Keinginan Tahu Malekat Pun Akan Komen Red Dengar Itu Baik Bebes Punya Banyak Pilihan Minta Tuhan Pimpin Apaan Yang Suka Ngatur Diri Sendiri Dengar Ya Kalimat Ini Contoh Kedua Itu Maria Kagum Kagum Ya Pada Maria Masih Ingat Ketika Didatangi Gabriel Salam Kepada Orang Yang Diperkenan Tuhan Wih Maria Kaget Ada Apa Terus Malek Gabriel Bilang Begini Aku Diutus Tuhan Ingat Zaman Itu Hukum Masih Keras Berlaku Ketahuan Berjina Masih Ingat Bukan Dilempari Bakpau Kan Enak Dilempari Batu Sampai Mati Ngeri Sekali Ketika Gabriel Menjelaskan Begitu Teliti Terus Maria Kan Tanya Bagaimana Mungkin Hal itu Terjadi Aku kan Belum Bersuami Wajar Bukan Tanya Seperti Itu Saudara Ini Luar Biasa Ini Intermesus Saja Saya Kira-kira Tahun 74 Saya Lupa Tiba-tiba Rokudus Ngajar Saya Tentang Hidup Maria Nah Begitu Dalamnya Pelajaran Itu Sampai Saya Itu Pisas Betul-betul Wih Kalau Saya Jadi Maria Ternyata Rokudus Tanya Daniel Kira-kira Kalau Kamu Maria Maaf Ya Tuhan Tau Saya Ini Gampang Untuk Ngurut Maaf Bukan Untuk Sombong Saya Tau Gampang Untuk Ngurut Gampang Untuk Taat Tuhan Tau Nah Dia Tanya Gini Daniel Aku Tau Kamu Suka Ngurut Tapi Seandainya Seandainya Kamu Itu Maria Kira-kira Kamu Punya Syarat Tidak Saudara Saya Itu Mikir Oh Iya Kalau Maria Seperti Saya Kira-kira Syaratnya Apa Nah Ini Saya Saya Tau Saudara Semua Yang Warga Binaan Yang Di rumah Dimana Saja Coba Kalau Saudara Maria Syaratnya Apa Nur Tau Saya Maria Saya Kaget Saudara Ternyata Kalau Saya Ini Maria Saya Syaratnya Begini Tuhan Aku Siap Hamil Sebelum Menikah Ingat Risikonya Mati Dan Matinya Tidak Langsung Dilempari Batu Sampai Mati Saya Siap Untuk Nur Tapi Saya Minta Dua Syarat Nah Tolong Saudara Masing-masing Mulai Hari Ini Ayo Ini Ada yang Komen Sering Manggil Tuhan Tuhan Tapi Jadi Tuhan Buat Diri Sendiri Terima Kasih Yang Komen Di Instagram Begini Syarat Saya Kalau Saya Maria Tuhan Tolong Beritahu Yusuf Supaya Saya Tidak Ditinggal Maaf Ini Cowok Ini Cowok Segoblok Goblok Cowok Goblok Bergoblok Beneran Bukan Dia Enggak Ngapa Ngapain Dengan Pacarnya Meluk Tidak Cium Tidak Toto Pacarnya Hamil Ayo Cowok Ini Mikir Enggak Ngapain Dengan Siapa Wajar Tau Maaf Saya Beri contoh Ini Syarat Pertama Maria Tolong Beritahu Yusuf Supaya Ditinggal Ditinggal Aku Bukan Selingkuh Aku Bukan Begitu Ngerti Nggak Syarat Kedua Saya Minta Tuhan Saya Siap Hamil Sebelum Nikah Tapi Boleh Enggak Perut Saya Enggak Besar Nah Saya Enggak Tahu Sudara Milih Syarat Kalau Maria Itu Sudara Wih Ini Luar Biasa Sudara Kasih Papa Yang Hebat Sekali Ternyata Setelah Maria Dijelaskan Oleh Gabriel Begini Begitu Kamu Akan Mengandung Coba Lihat Lukas 1 38 Setelah Maria Mendengar Penjelasan Gabriel Bahwa Dia Bisa Mengandung Hamil Yesus Penyelamat Dunia Tanpa Menikah Kaget Sudara Semua Yang Belum Pernah Tahu Jawaban Maria Buka Alkitab Sudara Dan Baca Ini Apa Apaan Ini Maria Dia Ngomong Begini Setelah Mendengar Penjelasan Gabriel Jadilah Padaku Seperti Yang Engkau Katakan Karena Aku Ini Hamba Tuhan Suara Tahu Akibat Perkataan Ketaatan Maria Suara Tahu Mati Tapi Dia Nekat Sebentar Di zoom Saya Baca Oke Rutan Makale Harus Keluarnya Karena ruangan Dipakai Oh ini hari Jumat Untuk Sholat Jumat Tuhan Memberkat Yang dari Rutan Makale Ini ada Komen Apa ini Christo Made in Kanada Memang Luar Biasa Buat Yang masih Single Coba Cari Lagi Disana Mungkin Masih Ada Hei Enggak Usah Jauh Cari Cari Yang dekat Dekat Aja Kan Papa Enggak Cari Tuhan Yang Kasih Kok Lucu Lucu Ini Terus Ada Kesaksian Itu Terjadi Terjadi Kepada Saya Waktu Tuhan Kasih Suami Yang Tidak Punya Kaki Dan Dia Di Kursi Roda Wow Tetapi Sekarang Kami Sudah Menikah 20 Tahun Lebih Tapi Tuhan Sangat Bertanggung Jawab Dan Tuhan Tidak Pernah Biarkan Kami Wow Dengan Tiga Anak Kami Wah Kesaksian Luar Biasa Saya Belum Kenal Ibu Esther Sutira Nah Contoh Ini Ya Berapa Kali Di Kek Andy Kan Ditayangkan Suami Istri Cacat Ada Yang Dua Dua Buta Ada Yang Satu Buta Ada Satu Lumpuh Ada Satu Yang Ada Banyak Ternyata Mereka Juga Bisa Bahagia Yaitu Tadi Kalau Hidup Tidak Saling Menuntut Dan Hidup Selalu Bermucap Syukur Serius Saudara Maka Itu Kalau Hidup Kita Tentutan Apa Setan Itu Tidak Berani Tidak Akan Bisa Mengganggu Kita Jadi Tolong Dicadat Kalau Ada Diantara Kita Yang Suka Diganggu Setan Ya Karena Kamu Temannya Setan Gitu Aja Korepot Kalau Kita Jadi Musuh Pasti Mereka Tidak Akan Ganggu Kita Kapan Kita Jadi Musuh Setan Kalau Selalu Berkata Tidak Kepada Ajakannya Maka Itu Yoko Sempat Berkata Kalau Kita Mengasih Dunia Ingat Yoko Sempat Maka Otomatis Kita Menjadi Lawannya Tuhan Wih Ngeri Sekali Jadi Kalau Ada Diantara Kita Yang Belajar Hari Ini Merasa Kok Selalu Diganggu Ya Kok Selalu Begini Ya Maaf Karena Saudara Tidak Pernah Berkata Tidak Kepada Mereka Orang Seperti Itu Selalu Berkata Tidak Kepada Tuhan Makin Tema Kita Belajar Hari Ini Adalah Tetap Setia Mengikuti Kemauan Tuhan Kalau Saudara Dan Saya Tetap Setia Mengikuti Kemauan Tuhan Luar Biasa Jadi Saudara Tau Risiko Kata Kata Maria Setelah Dijelaskan oleh Gabriel Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Katakan Karena Aku Ini Hambamu Itu Luar Biasa Maka Semua Kita Yang Mulai Hari Ini Bisa Berkata Seperti Maria Seperti Abraham Tuhan Akan Bekerja Dengan Dasyat Di hidup Kita Semuanya Karena Kalau Kita Tetap Setia Mengikuti Kemauan Tuhan Kehendak Tuhan Saudara Jalan Kita Pasti Tidak Akan Salah Tuhan Akan Terus Untuk Hal Apa Saja Jadi Arti Kata Maria Itu Hebat Nurut Atau Taat Jadi Kalau Ada Di Antara Kita Yang Sedang Belajar Ini Dan Namamu Maria Tapi Kamu Tidak Pernah Nurut Ganti Jadi Mario Hari Ini Karena Kamu Tidak Berken Murut Ngerti Ya Jadi Ketaatan Kita Kepada Tuhan Itu Merubah Semua Kehidupan Ini Hebat Sekali Tuhan Kita Oh Ini Sahabat Baik Saya Nongol Buk Eri Suci Eri Besok Koden Ke Surabaya Titipan Untuk Cilwis Kita Kasih Tempat Dimana Oke Mau Untuk Taat Ya Cuma Satu Pilihannya Kalau Tidak Mau Ya Udah Berarti Kita Nuruti Si Jat Contoh Berikut Ketiga Ini Tuhan Yesus Maaf Jangan Menilai Saya Salah Menafsir Alkitab Tidak Tuhan Yesus Mas Ingat Di Getsemani Malam Itu Tiga 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 Ya Tiga Kali Dia Berdoa Dengan Kata-kata Yang Itu Juga Wah Itu Buat Tuhan Yesus Itu Berat Kenapa Berat Karena Dimatius Lima Kan Dia Mengajar Kalau Kamu Berdoa Jangan Ulangi Kata-katamu Seperti Ahli Torat Saja Loh Di Hari-hari Terakhir Hidupnya Di dunia Dia Tidak Sanggup Menghadapi Cawan Hukuman Mati Yang Besok Dia harus Terima Masih Ingat Ada Kesemani Saya Percaya Tidak Ada Di antara Kita Dan Sampai Kapanpun Tidak Pernah Ada Apa Kita Berdoa Begitu Berat Sampai Keringat Kita Campur Darah Tidak Ada Satu-satunya Manusia Yang Dalam Perjuangan Hidupnya Tidak Usah Kata Doa Sampai Keringatnya Bercampur Darah Itu Cuma Tuhan Yesus Beban Itu Berat Buat Dia Saya Beri Contoh Dia Doa Malam Bukan Siang Bertingkat Panas Dua Dia Doa Di Bukit Zaitun Walaupun Bukan Gunung Kalau Namanya Bukit Malam Itu Pasti Sejuk Dingin Yang Ketiga Dia Berdoa Bukan Angkat Karung Beras Ngerti Nggak Maksud Saya Logikanya Masa Sekeringatan Ngerti Nggak Maksud Saya Kalau Sampai Doa Di Malam Hari Di Bukit Dan Tidak Kerja Apa- Apa Itu Keringatan Secara Psikologis Orang Itu Stress Berat Karena Tuhan Yesus Tahu Besok Dia Mau Diapakan Itu Masalahnya Ngeri Sekali Sudara Dalam Kesaksian Saya Tidak Pernah Langsung Menghadapi Tapi Pernah Tiga Hari Sebelum Orang Itu Dieksekusi Karena Dia Tahanan Narkoba Saya Sempat Ketemu Nah Orang Yang Disel Samping Dia Yang Sama-sama Akan Dieksekusi Tiga Hari Kemudian Wih Itu Stress Tereak Tereak Sudara Nggak Terima Waduh Sudara Saya Dengar Saya Ngeri Nah Tapi Anak Saya Ini Namanya Andrew Chan Itu Bisa Ngelayani Dia Juga Mau Di Hukum Mati Tiga Hari Kemudian Akhirnya Ini Muslim Sebelum Dieksekusi Karena Andrew Chan Memberkati Dia Dia Terima Tuhan Yesus Mulai Itu Waktu Pemakaman Dia Sudah Ngaku Percaya Tuhan Yesus Wah Sempat Ribut Ini Sera Kristian Sera Israel Karena Baru Tiga Hari Nah disitu Saya melihat Andrew Chan Jadi Berkat Sampai Di Tidik Terakhir Hidupnya Itu Luar Biasa Nah Saya lanjutkan Tuhan Tuhan Yesus Bergumul Untuk Menghindari Hukuman Mati Besok Yang Dia Mau Terima Sadar Enggak Apa Yang Akan Dihadapi Besok Itu Sudah Terbayang Di Pikirannya Dia Dicabuk Sampai Ancur Dunggungnya Dia Diberiduri Di Kepalanya Dia Dipaku Dia Diludai Dia Ditunjuk Semuanya Dia Lihat Maka Itu Tiga Kali Dia Berdoa Dengan Kata-kata Yang Itu Juga Matius Menulis Kalau Boleh Bapak Surah Tau Enggak Kalimat Kalau Boleh Aduh Coba Renungkan Maka Itu Semua Kita Yang Hari Ini Belajar Dengan Tema Belajar Tetap Setia Mengikuti Apa Yang Tuhan Mau Cuma Satu Sikap Kita Jangan Ada Pilihan Apa Kalau Tuhan Tahu Di Hidup Kita Tidak Ada Pilihan Apa Apa Maka Tuhan Gampang Menuntun Kita Tuhan Akan Selalu Kesulitan Kalau Dia Tahu Kita Terlalu Banyak Milik Maaf Ya Tapi Harus Kita Ubah Sikap Hidup Kita Kalau Boleh Soalnya Coba Renungkan Kalimat Kalau Boleh Tuhan Yesus Menawar Kalau Boleh Begini Kalau Saya Panjangkan Kalimat Doa Kalau Boleh Bapak Maaf Ya Jangan Tersinggung Adakah Cara Lain Untuk Menyelamatkan Bajingan Bajingan Penjahat Penjahat Ini Boleh Saya Berkata Seperti Itu Kan Dia Menderita Gara Gara Kebajingan Kita Ini Karena Kejahatan Kita Kalau Boleh Adakah Cara Lain Supaya Ini Para Penjahat Selamatkan Maka Itu Dia Minta Kalau Boleh Jawan Ini Lalu Daripadaku Nah Dalam Sejarah Romawi Begini Jaksa Dan Hakim Tidak Pernah Menyatakan Top Hukuman Nati Itu Tidak Ada Nah Bagaimana Persidangan Tau Orang Ini Bebas Tau Dihuk Mati Nah Akhirnya Ada Kode Kebelakang Kodenya Apa Ambil Cawan Anggur Asam Dan Pair Begitu Petugas Pengadilan Kerajaan Roma Menyodorkan Cawan Itu Bagi Terdakwa Sidang Selesai Orang Tau Mati Dia Maka Itu Doa Tuhan Is Kok Boleh Cawan Ini Lalu Aku Tidak Bisa Terima Tiga Kali Dia Berdoa Setelah Akhirnya Maka Itu Di Akhir Pelajaran Ini Kalau Saudara Dan Saya Mau Menang Dan Bisa Mengikuti Semua Kemauan Tuhan Berdoa Seperti Tuhan Yesus Tapi Jangan Cuma Ngomong Coba Bayangkan Kalau Tuhan Yesus Berkata Apakah Ada Cara Lain Bapak Kalau Boleh Hukuman Ini Aku Lewat Aku Lalui Tunjukkan Cara Lain Yang Gak Ada Harus Begitu Terus Dia Pakai Kalimat Kalau Begitu Gendap Mulai Yang Jadi Bukan Gendap Serah Tahu Tidak Ada Pilihan Maka Itu Saya Katakan Belum Ada Seorang Pun Di Antara Kita Berdara Dara Waktu Berdoa Tidak Ada Tapi Tuhan Yesus Mengalami Itu Nah Masalahnya Gampang Atau Mudah Bukan Mengucapkan Doa Kalau Begitu Tuhan Bukan Gendap Yang Jadi Tapi Gendap Saya Tanya Mengucapkannya Saya Tanya Prakteknya Ayo Disini Ada yang Jawab Susah Tidak Saudara Yang Menjawab Susah Itulah Tandanya Saudara Terlalu Punya Banyak Pilihan Ngerti Nggak Maksud Ini Jadi Susah Bukan Itu Susah Itu Adalah Apakah Saudara Mau Membuang Pilihan Pilihan Tuntutan Tuntutan Yang Lain Nah Kalau Tuhan Menemukan Di antara Kita Seperti Abram Seperti Musa Seperti Tuhan Yesus Tidak Punya Pilihan Yakinkan Tidak Perlu Doa Puasa Untuk Mencari Kehendak Tuhan Otomatis Tuhan Akan Berbicara Dan Memberitahu Kepada Kita Kalau Dia tahu Kita Nggak Punya Pilihan Pilihan Kita Cuma Satu Nur Disuruh Apa Saja Maka itu Ketika Rekan Saya Pak Pandeta Rastus Sabtono Ngubah Lagu Suka Sukamu Tuhan Saya Langsung Bicara Dengan Dia Ini Lagi Mimpi Apa Kok Bisa Ngubah Lagu Seperti Ini Nyanyinya Enak Apalagi Iraman Dangdutan Suka Sukamu Tuhan Tapi Prakteknya Aduh Tidak Segampang Itu Betul Tidak Tapi Hari Ini Kalau Semua Kita Bisa Menjadi Pelaku Firman Hobi Kita Kesukaan Kita Cuma Satu Selalu Nur Selalu Nur Bagaimana Tema Kita Hari Ini Luar Biasa Menur Ikuti Dengan Setia Apa Kemauan Tuhan Dalam Hidup Kita Maka Kalau Tuhan Menemukan Itu Di Hidup Kita Maka Kita Berkata Bukan Gendaku Papa Tapi Gendaku Yang Jadi Pasti Terjadi Karena Tidak Punya Pilihan Yang Terakhir Yusuf Setiap Kali Bicara Tentang Yusuf Ini Saya Kagum Pada Anak Muda Dia Tidak Punya Pilihan Sudara Kadang-kadang Kita Berpikir Tuhan Kok Kejam Tuhan Kok Sadis Membiarkan Anak Yang Setia Kepada Tuh Banyak Kok Dijinkan Menderita Seperti Itu Jadi Budak Terima Kasih Mauricio Menulis Pilihan Kita Sebagai Orang-orang Percaya Adalah Penundukan Diri Kita Untuk Taat Kepada Bapak Setuju Mauricio Yusuf Yusuf Menderitanya Enggak Tanggung-Tanggung Betul Mas Ingat Tolong Yang Belum Pernah Tahun Yusuf Baca Penderita Tanya Enggak Tanggung-Tanggung Di Penjara Mesir Itu Punya Empat Macam Penjara Nah Warga Binaan Belajar Tentang Sejarah Kerajaan Mesir Mesir Itu Punya Empat Macam Penjara Satu Ya Penjara Seperti Yang Ada Kita Dinding Besar Empat Terus Ada Ruangan-ruangan Di Tengah Itu Penjara Mesir Punya Juga Nomor Dua Itu Sel Jadi Sudah Di Dalam Empat Tembok Duri Semuanya Orang Itu Di Sel Di Ruangan Nah Yang Yang Ketiga Mesir Punya Penjara Namanya Tutupan Nanti Baca Kejadian 41 Ayat 14 Maka Dikeluarkanlah Yusuf Dari Tutupan Bukan Kurungan Nah Di Berapa Lapas Di Indonesia Ada Istilah Celticus Itu Kalau Warga Bina Bandel Suka Melawan Buat Onar Langsung Masukkan Celticus Sempit Enggak Boleh Ada Orang Lain Tapi Tutupan Buat Penjara Mesir Itu Lebih Berat Daripada Celticus Di Indonesia Kenapa Karena Tutupan Itu Penjara Bawa Tanah Bentuknya Seperti Sumur Dan Tidak Ada Ruang Matahari Dibayangkan Dan Napinya Maaf Tidur Makan Minum Berak Mandi Kalau Sempat Itu Berdiri Ditutupan Itu Jongkok Saja Enggak Bisa Bayangkan Sekian Belas Tahun Yusuf Enggak Salah Dia Di Fitna Lagi Sekali Kenapa Yusuf Bisa Taat Karena Dia Enggak Punya Pilihan Coba Kalau Dia Punya Pilihan Aku Ingin Pulang Kan Yaakob itu Sayang Dia Lebih Daripada Sebelah Sejarahnya Kan Dia Enak Mas Bayangkan Kalau Yusuf Punya Pilihan Aku Mau Pulang Enggak Terima Aku Disini Enak Saja Dia Enggak Begitu Dikianati Kakak Kakaknya Dia Bilang Puji Tuhan Dikianati Di fitna Istri Potifar Puji Tuhan Juga Itu Kuasa Pengucapan Syukur Suara Tolong Cadat Berapa Kali Saya Mengajar Yusuf Itu Difonis Seumur Hidup Tanpa Diadili Sudah Difonis Seumur Hidup Tanpa Diadili Berarti Sangat Diadili Dia Tidak Punya Kesempatan Untuk Membelah Berarti Habis Tapi Kok Bisa Dia Bersyukur Dia Bisa Menerima Maka Itu Kita Tidak Menemukan Satu Ayat Atau Sepotong Ayat Yusuf Ngomel Yusuf Marah Yusuf Dendam Gak Ada Selesai Kita Belajar Ini Mari Kita Temukan Di Hidup Kita Masing Kalau Ada Di Antara Kita Misalnya Menemukan Aduh Aku Hanya Punya Dua Pilihan Jangan Bangga Harus Kita Punya Satu Pilihan Apa Pilihan Kita Mengikuti Apa Saja Kemauan Tuhan Tidak Yang Lain Lain Maka Kalau Kita Seperti Ini Setan Gak Berani Ganggu Kita Karena Setan Gak Bisa Ngajak Kita Maka Itu Sampai Kejadian Fasa 50 Yusuf Dipanggil Tuhan Itu Yang Saya Terharu Sekali Yusuf Tidak Punya Daftar Dosa Itu Luar Biasa Musa Punya Abraham Punya Daud Punya Salomo Punya Tidak Yusuf Gak Punya Sampai Dia Mati Keren Bukan Maka Itu Kalau Hari Ini Saudara Dan Saya Mau Hidup Seperti Abraham Maria Tuhan Yesus Yusuf Gak Punya Pilihan Kecuali Satu Mau Mengikuti Kendak Muya Papa Ini Dari Kalgari Kanada Ada Yang Perjaksi Baru Saya Mau Bilang Soal Lagu Suka Suka Mutuhan Lagunya Enak Dan Ceria Dulu Kalau Nyanyi Ini Ya Nyanyi Aja Tapi Sekarang Kalau Nyanyi Ini Mikir Ini Lagu Keliatannya Sederhana Tapi Ternyata Dijalaninya Gak Semudah Membalikkan Telapak Tangan Betul Tapi Kalau Kita Gak Punya Pilihan Nyanyi Lagu Itu Gampang Dan Gak Bisa Seceria Waktu Kita Nyanyinya Setelah Kita Tahu Kebenaran Ini Suka Sukamu Tuhan Ya Harus Bisa Maaf Ya Kalau Sudara Tetap Berkata Gak Bisa Hati Hati Jangan Jangan Jadi Langganan Setan Kamu Maaf Hebat Ya Firman Tuhan Ini Jadi Sampai Hari Matinya Yusuf Dia Gak Punya Cacatan Dosa Karena Dia Sudah Berserah Gak Punya Pilihan Lain Maka Itu Akhirnya Setelah Yusuf Keluar Dari Penjara Dan Jadi Orang Nomor Dua Di Seluruh Kerajaan Mesir Saya Punya Istilah Akhirnya Setan Ngomong Gini Sob Korong Jangan Bilang Uco Gitu Ya Mulai Sekarang Sesuka Sukamu Senjata Kami Sudah Habis Jadi Kami Gak Punya Senjata Lagi Untuk Menjatuhkan Kamu Wih Keren Sekali Berbahagialah Setiap Kita Saya Ulangi Berbahagialah Setiap Kita Kalau Hari Ini Kita Bersama Sama Setelah Dengar firman Tuhan Ini Praktek Sukamu Tuhan Aku Gak Punya Pilihan Dalam Hidup Sukamu Aduh Ini Dia Yang Luar Biasa Kalau Hidup Kita Betul Serius Maka Mau Tidak Mau Tuhan Akan Dipermuliakan Dalam Hidup Kita Semuanya Lakukan Firman Itu Hidup Sungguh Sungguh Pilihan Kita Cuma Satu Mengikuti Kemauan Tuhan Ruh Kudus Menolong